selamat menikmati Nah, virus ini saya ambil dari kompetensi dasar yaitu menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan kemudian melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya itu untuk mendeskripsikan ciri-ciri dan struktur virus untuk mendeskripsikan bentuk virus untuk menganalisis replikasi virus secara litik dan lisogenetik untuk memahami manfaat dan tujuan pembelajarannya virus untuk memahami tentang peranan virus dalam kehidupan manusia dan untuk memahami tentang penyakit-penyakit dan cara penjagaan virus Materi pembahasan yang akan dibahas yaitu diantaranya pengertian virus, ciri-ciri dan struktur virus, bentuk virus, kemudian perkembang biakan virus, dan peranan virus Nah, yang pertama terdapat pengertian virus Apa itu virus? Virus adalah organisme mikroskopik super kecil yang terbesar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit Hampir semua ekosistem di dunia mengandung virus dan dianggap sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi Virus ini dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri Virus juga tidak bisa mereplikasi atau memperbanyak diri tanpa menumpangi organisme lain Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri virus Ciri-ciri virus ini yang pertama yaitu virus berukuran sangat kecil Berkisar 0,02 sampai 0,3 mikrometer Dan paling besar berukuran 200 mikrometer Karena itu virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron Yang kedua, tubuh virus terdiri atas lubung proton atau kapsit dan bahan inti Bahan inti ini berupa RNA dan DNA Kemudian virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan Yang keempat yaitu virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup Yang kelimanya itu biasanya virus ini stabil pada TH5-9 Selanjutnya yang keenam yaitu virus ini dapat dikristalkan seperti benda mati Bentuk virus juga bermacam-macam Yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk T Yang terakhir yaitu aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X Tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadap virus Selanjutnya yaitu struktur virus Nah di samping ini terdapat gambar struktur virus Virus ini tidak memiliki atau tidak termasuk sel Karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya Partikel virus juga yang lengkap itu disebut virion Secara umum struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T Selanjutnya yaitu struktur dari bakteriofag Yang pertama yaitu ada kepala Kepala ini merupakan bagian dalam Kepala virus juga berisi asam nukleat Sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsit Kapsit virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA Yang kedua yaitu leher Leher merupakan bagian yang menghubungkan antara kepala dan ekor Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor Dan yang terakhir itu ekor Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang Ekor jadi atas serabut ekor dan lempeng dasar Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang Sementara itu lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang Dapat dilihat gambarnya di samping Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk virus Bentuk-bentuk virus ini terdapat virus yang berbentuk batang Seperti contohnya tobacco mosaic virus Yang kedua berbentuk batang ujungnya oval Seperti contohnya robdovirus Yang ketiga berbentuk bulat Contohnya yaitu virus HIV Atau human immunodeficiency virus dan ortomixovirus Yang keempat yaitu berbentuk filamen atau benang-benang Seperti pada contohnya virus Ebola Selanjutnya bentuk virus yang kelima yaitu terdapat bentuk polihedral Seperti contohnya pada virus adenovirus Dan yang terakhir yaitu bentuk huruf T Contohnya eserisia coli Selanjutnya yaitu perkembang biakan virus Perkembang biakan virus ini disebut juga replikasi Replikasi yaitu perbanyakan diri di dalam sel inang Dari sel inang ini virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein Keberhasilan virus dalam berkembang biak bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang Perkembang biakan virus juga melewati dua siklus Di antaranya yaitu yang pertama siklus litik Dan yang kedua siklus lisogenik Nah disini terdapat daun litik atau siklus litik Yang pertama yaitu diawali oleh absorpsi Absorsi varion menempel pada reseptor spesifik sel inang Dengan menggunakan bagian serabut ekornya Molekul reseptor ini berbeda-beda untuk setiap jenis virus Ada yang berupa protein dan ada yang berupa oligosaccharida Yang kedua yaitu terdapat penetrasi Penetrasi ini ujung serabut ekor pada virus membuat lubang untuk menembus dinding dan memberan sel inang Selanjutnya virus menginjaksikan materi genetiknya sehingga kapsit virus menjadi kosong atau mati Yang ketiga terdapat sintesis dan replikasi DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asal nukleat Dan protein komponen virus selanjutnya berlangsung tahap replikasi Yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru Selanjutnya yaitu yang keempat Pematangan atau perakitan Asam nukleat dan protein hasil dari sintesis dan replikasi Akan dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap Sehingga terbentuk varion-varion kecil Atau varion-varion yang baru Lisis Yang terakhir yaitu lisis Virus menghasilkan enzim disozim Yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang Dinding sel yang rusak ini mengakibatkan terjadinya osmosis Sehingga sel inang memperbesar dan akhirnya pecah Partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lain Selanjutnya yaitu siklus atau daur lisogenetik Yang pertama diawali oleh adsorupsi Di sini virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya Kemudian penetrasi Virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang Sehingga kapsit virus menjadi kosong atau mati Yang ketiga yaitu penggabungan DNA virus bakteriofag bergambung dengan bakteri DNA bakteri sel inang membentuk provag Dalam bentuk provag Sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif Tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif Gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor Protein reseptor ini berfungsi menjaga agar gen-gen provag tidak aktif Selanjutnya yaitu terdapat pembelahan Jika sel inang membelah Setiap anaknya akan mewarisi provag Provag dapat diinduksikan menjadi aktif Sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik Yang terakhir yaitu sintesis Provag aktif ini Dan keluar dari kromosom bakteri Sehingga DNA bakteri atau sel inang hancur Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag Sintesis bagian-bagian tubuh virus juga Dan terus menerus seperti pada daur litik Siklus atau daur selanjutnya yaitu daur lisogenik Yang pertama yaitu adsorpsi Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang Dengan menggunakan bagian serabut ekornya Kemudian penetrasi Virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang Sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati Selanjutnya yaitu tahap penggabungan Pada virus Virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri sel inang Membentuk provag Dalam bentuk provag ini Sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif Tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif Gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor Protein reseptor ini berfungsi Menjaga agar gen-gen provag tidak aktif Tahap selanjutnya yaitu pembelahan Jika sel inang membelah Setiap anakannya akan mewarisi provag Provag dapat diinduksi menjadi aktif Sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik Dan tahap terakhir yaitu sintesis Provag aktif akan keluar dari kromosom bakteri Sehingga DNA bakteri atau sel inang akan hancur Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag Sintesis bagian-bagian tubuh virus Dan seterusnya seperti pada daur litik Selanjutnya yaitu peranan virus Pada peranan virus yaitu manfaat yang pertama yaitu manfaat virus Manfaat virus ini dapat dijadikan pembuatan vaksin protein Kemudian digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika Virus juga dapat dijadikan sebagai pengobatan secara biologis Yaitu dengan melemahkan atau memenuh bakteri jamur atau protozoa yang bersifat patogen Manfaat virus selanjutnya Pemberantasan hama tanaman Virus juga dapat diproduksi interferon Yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk Yang terakhir yaitu virus juga dapat dijadikan pembuatan hormon insulin Yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri Selanjutnya yaitu terdapat tujuan pembiakan virus Apa sih tujuan pembiakan virus itu? Yang pertama yaitu tujuannya untuk membuat vaksin dan mengetahui cara penyebaran virus Kemudian untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus Kemudian untuk mengetahui masa inkubasi virus serta cara reproduksinya Yang terakhir yaitu untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang Berikut adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Yang pertama yaitu pada manusia Virus yang menyerang manusia contohnya yaitu cacar variola Yang disebabkan oleh virus variola Kemudian campak Campak juga disebabkan oleh virus morbili virus Kemudian AIDS AIDS ini disebabkan oleh virus HIV atau human immunodeficiency virus Kemudian Ebola virus Yang disebabkan oleh virus Ebola Dan masih banyak lagi virus yang menyerang pada manusia Kemudian pada hewan Virus yang menyerang pada hewan ini rabies Yang disebabkan oleh rabdo virus Kemudian tumor pada ayam Yang disebabkan oleh virus RSV atau rosarcoma virus Dan masih banyak lagi Kemudian pada tumbuhan Contohnya yaitu mosaik Pada kacang tanah Yang disebabkan oleh virus TMV Atau tobacomosaik virus Selanjutnya yaitu pencegahan virus Pencegahan dan pengobatan infeksi virus Di antaranya yaitu vaksin Vaksin ini untuk mencegah Atau menangkal Masuknya virus ke dalam tubuh kita Kemudian penerapan hidup sehat Menjauhi penerita penyakit yang mudah mendular Melalui kontak langsung Kemudian sering mencuci tangan Memastikan telah melakukan imunisasi dan vaksinasi Olahraga yang teratur dan tidur yang cukup Melakukan gerakan 3M plus Apa itu 3M? 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan menjaga jarak Menjaga kebersihan dan kesehatan hewan-hewan peliharaan Kemudian menjaga pola makan yang teratur Rutin membersihkan lantai dan permukaan Lantai dan permukaan ini Termasuknya pada lantai kamar mandi Dan sejenisnya Kemudian menghindari kontak dengan binatang liar Yang mudah mendularkan penyakit Dan yang terakhir yaitu hindari stres Peranan virus yang merugikan dapat menimbulkan Berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan Contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yaitu influenza, covid-19, campak, rabies, cacar air, dan aib Contoh penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus yaitu penyakit kuku dan mulut pada ternak, rabies, tumor, atau kutil, dan tetelo Sedangkan contoh penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus adalah mosaik virus pada tembakau Virus tungro pada tanaman pagdi Pada penyakit TLC pada tanaman tomat Karena virus banyak menyebabkan penyakit pada manusia Untuk menjaga agar tidak terinfeksi virus Dapat dilakukan dengan vaksinasi dan membiasakan pola hidup sehat Baik demikian video pembelajaran yang telah saya buat Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!